Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammadin salallahu alaihi wassalam Wa ala alihi wasopihi wa mawala Robisrohli sotri Wayasirli amri Wahliloh datami li zaniyafqahu pauli Amapadu Oke mat Sore menjelang malam Barang seluruh Youtube ketemu lagi Dengan saya Kumbi Janarko Oke seperti biasa teman-teman Di sore hari ini Saya pengen ngajak teman-teman ngobrol santai Ngobrol-ngobrol santai Membahas hal-hal yang bersifat Religius teman-teman Jadi soalnya disini Obrolannya ini sekedar Ngobrol ya jangan betul-betul Kemudian dianggap Terlalu serius ya Karena kalau saya lihat ini Kemarin saya bikin konten gitu kan Berkaitan Membahas tentang Praktik apa tuh Mediumisasi gitu Itu komennya itu Sepertinya agresif gitu kan Bahkan di satu sisi Dibilang saya juga memfitnah gitu kan Jadi teman-teman Kalau namanya memfitnah ini Si A tidak melakukan sesuatu Saya tuduh melakukan sesuatu Itu namanya di fitnah Kalau ini kan namanya juga Cuman ngobrol santai gitu kan Bertukar pikiran Bertukar argumen Ataupun pendapat Demi mendapat Untuk nyantai ya gitu kan Gak perlu Betul-betul dianggap Serius Banget gitu kan Tapi saya gak ngerti Untuk orang-orang tertentu Yang mungkin Fanatik gitu kan Ini kadang-kadang Dianggapnya Betul-betul Super Super serius gitu kan Sampai dikatakan juga Menfitnah segala macam Belan kan disini Kita ngobrol-ngobrol Cuman mengungkapkan fakta gitu kan Dan biasa saja Namanya di media sosial ya Teman-teman Kalau sudah berani tampil Di media sosial Itu biasa Selagi masih dalam Batasan-batasan Kesopangan gitu kan Dan disini cuman Kita berargumen kan Bertukar pikiran Bertukar pendapat gitu kan Ada yang larang Saya yang bikin konten gitu kan Saya juga gak tahu Itu kenapa Nah balik lagi Tadi ke cerita tentang Balik lagi ke mediumisasi Kemarin ada yang komen juga Mereka berargumen Itu juga ada dasarnya Dan kemudian mereka Menulisin ketika Para sahabat seperti Abu Royroh Radiyallahu Anhu Ketika menjaga Kurma Di malam Bulan Ramadan Kemudian ada Sesosok makhluk gaib Yang mereka Kemudian mencuri Kurma Ada juga Kasusnya Tentang Ikmu Masud Ada sesosok makhluk Yang malam hari Mencuri Tidak mencuri makanan Di rumahnya Dan kemudian Ditangkap oleh Ikmu Masud Nah ini Kemudian Menurut mereka Sebagai landasan Gitu kan Sebagai Proses Memasukkan Makhluk gaib Kedalam Tuk manusia Bahkan juga Dungkapkan Peristiwa Tentang Khalid bin Walid Kemudian ketika Fatul Mekah Penaluan Mekah Ketika diperintah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk Menghancurkan Menghancurkan Uzzah Dan disitu Juga ternyata Uzzah itu Adalah sesosok wanita Berkulit hitam Yang menaburkan Debu di kepalanya Yang kemudian Ditebas oleh Khalid bin Walid Radiyallahu Anhu Akhirnya Mati ya Disitu ya Nah ini Sebenarnya Gak bisa Gak bisa dijadikan Sebagai patoan Sebagai referensi Ini kan beda Kasusnya Nyambungnya Kemana gitu kan Kemudian Juga disebutkan Tentang Kisahnya Masuknya Bangsa Jin Dalam Agama Islam Yang memang Ini Didokumentasikan Yang memang Didokumentasikan Di Al-Quranul Qari Di Surat Al-Aqq Di Surat Al-Aqqob Dan juga Di Surat Al-Jin Dan ini Lagi-lagi Kalau menurut saya Gak nyambung Gak ketemu Karena di Surat Al-Aqqob Dan Surat Al-Jin Itu sebenarnya Wahyu ya Pemberitahuan Kepada Nabi Muhammad Daripada Dari Allah SWT Bahwasannya Ketika Nabi Muhammad Sendiri melakukan Sholat Subuh Di kebun Hurmanya Milih Basama Saibah Ada segombolan Bangsa Jin Yang melihat Nabi Muhammad Melakukan Sholat tersebut Dan mereka Kemudian Beriman Kepada Apa yang mereka Dengar tersebut Yaitu Beriman kepada Allah SWT Nah ini Kalau diceritakan Nanti Lebih baik Kita kupas langsung Salah satunya Kita akan Kepas Surat Al-Aqqob Dan Surat Al-Jin Biar teman-teman Tahu Surat Al-Aqqob Yang bunyinya Ini ada Salah satu Ayatnya Yang menceritakan Tentang Masuknya Bangsa Jin Di Dalam Agama Islam Yang bunyinya Sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Wa'idsharafna ilaikana Farah minanjin Yastami'una Al-Quran Walamah Haduruhu Kalu Angsitu Walamah Kutia Walau ila Komihi Mengzirin Kalu Ya Kaumana Inasami'na Kitaban Ungzila Mimpati Muswa Musa Tikol Ima Bayna Yadaihi Yah Dihilalaki Wa Ila Tariki Mustaqim Ya Kaumana Aci Buda Iyallahu Al-Yu'min Nubih Wa'yujirkun Min'azabin Alim Wa'amala Yujibta Yallahu Falaisalahu Bimu'jiz Falaisalahu Bimu'jiz Infilarti Walaisalahu Minturi Awliya Ula'ika Fitolalim Mubin Nah ini Teman-teman Kita bahas ya Jadi Wa'idsharafna ilaika Navarum Minaljin Dan ingatlah Engkau Muhammad Ketika ada Serombongan Bangsa Jin Kemudian Melihat Mendengarkan Engkau Ketika membaca Al-Quranul Karim Yaitu Surat Ar-Rahman Itu ya Beritakan Falama Hadhuruhu Kolu Hang Situ Ketika mereka hadir Mendengarkan Engkau membaca Ayat Al-Quran tersebut Para Jin Itu bilang Sama teman-teman Yang diriwayatkan Itu ada Tujuh Tujuh Bangsa Jin Tujuh Lelaki Bangsa Jin Mereka bilang Sama teman-teman Yang Situ Kita dengerin Walamaku Setelah mereka Mendengarkan Engkau Pembacaan Al-Quranmu Mereka Balik ke Kaum Kalu Ya Kaum Kami Kami Mendengarkan Sebuah Kitab Yang Diturunkan Setelah Kitabnya Musa Setelah Kitab Yang Diturunkan Yang Diturunkan Kepada Musa Memberikan Petunjuk Kepada Kemenaran Kepada Jalan Yang Lurus Ya Kaum Kami Terimalah Seruan Orang Yang Menyeru Kepada Allah Subhanahu Wa Amin Dan Berimanlah Kalian Kepada Allah Subhanahu Maka Sungguh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Menghindarkan Kalian Ya Ya Firlakum Akan Mengampuni Dosa-dosa Kalian Dan Juga Menghindarkan Kalian Dari Siksa Yang Berat Sedangkan Bagi Yang Enggak Mendengarkan Orang Yang Menyeru Tentang Allah Subhanahu Ta'ala Sungguh Orang Tersebut Enggak Bisa Meloloskan Daripada Siksanya Allah Di Dunia Dan Juga Enggak Ada Pelindung Yang Nanti Di Airat Dunia Uliya Enggak Ada Pelindung Selain Allah Terhadap Mereka Mereka Dalam Kesesatan Yang Nyata Nah Ini Nanti Waktunya Enggak Cukup Kalau kita Baca Surat Al-Jin Tapi Kita Bahas Dulu Ini Surat Al-Jin Sama Surat Al-Lakob Ini Sama Jadi Peristiwa Ini Adalah Ketika Nabi Muhammad Waktu Itu Istri Terjincannya Yaitu Sayyidah Gatijah Rati Meninggal Dunia Waktu Itu Masih Di Mekah Nabi Muhammad Kemudian Percobaan Pada Nabi Muhammad Gangguan Dari Kaum Quraish Luar Biasa Ketika Kemudian Salah Seorang Yang Melindungi Nabi Muhammad Yaitu Khotijah Siti Khotijah Rati Allah Istri Beliau Meninggal Godanya Serangan Gangguan Orang Kafir Quraish Itu Tambah Hebat Pada Beliau Kemudian Beliau Memutuskan Bersama Salah Seorang Sahabat Masalah ini Yahid bin Harithah Kemudian Untuk Kemudian Melakukan Da'wah Perjalanan Ke kota Ta'if Di kota Ta'if Kemudian Mereka Bertemu Dengan Bani Sa'if Yang Memang Menguasai Kota Ta'if Faktu Itu Dan Ada Sekitar Sepuluh Hari Nabi Muhammad Menyebarkan Berusaha Berdakwah Di situ Berharap Di situ Kemudian Ada yang Masuk Islam Tapi Kemudian Bani Sakib Terus Curiga Sama Nabi Muhammad Mereka Takut Kekuasaan Mereka Di kota Ta'if Juga Kemudian Hilang Ketika Orang-orang Masuk Islam Sehingga Bani Sakib Kemudian Mengasut Orang-orang Ta'if Untuk Mengusir Nabi Muhammad Bahkan Lebih Parahnya Juga Mereka Menyuruh Para Budak-budaknya Untuk Mengejar Dan Untuk Mengenai Nabi Muhammad Yang mana Mereka Kemudian Para Budaknya Bani Sakib Mengejar Nabi Muhammad Sallallahu 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 Dikejar Sampai Dilempari Batu Sampai Berjucuran Darah Kepalanya Kena Kakinya Sampai Kemudian Dikejar Terus Masih Berusaha Untuk Mengenai Nabi Muhammad Dan Sahabat Kebun Kurma Kebun Kurma Ternyata Yang memiliki Di wilayah Namanya Ukas Itu adalah Orang Kurais Yaitu Saibah Utbah Dan Saibah Dan Waktu itu Aturannya Ketika Seseorang Memasuki Kebun Seseorang Orang Tersebut Sudah Dalam Perlindungan Orang Yang memiliki Kebun Tersebut Sehingga Kemudian Tidak Berani Lagi Para Budaknya Bani Sakib Untuk Mengejar Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Nah Kemudian Nabi Muhammad Disitu Pas subuh Memperdoa Memohon Pertolongan Dan Perlindungan Dari Allah S.W.T Kemudian Nabi Muhammad S.W.T Melakukan Solat subuh Ketika Solat subuh Tersebut Nabi Muhammad Kemudian Membaca Di salah satu Rokatnya Membaca Surat Ar-Rahman Nah Bersamaan Dengan Peristiwa Tersebut Para Bangsa Jin Para Bangsa Jin Yang Biasanya Mencuri Berita Bangsa Jin Dan Saitun Yang Biasanya Mencuri Berita Di Langit Mereka Kaget Bersamaan Dengan Itu Kenapa Pada Waktu Itu Kemudian Bangsa Mereka Tidak Bisa Lagi Mencuri Berita Wahyu 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 Diturunkan Dari Allah S.W.T. Kepada Para Malekat Nya Ini Mereka Menemui Penjagaan Yang Ketat Panah Pan Pan Hapi Pan Pan Hapi Di Dinding Langit Sehingga Waktu Itu Mereka Kemudian Bersepakat Untuk Rapat Dan Kemudian Mereka Sepakat Untuk Menyebarkan Seluruh Bangsa Jin Untuk Mencari Tahu Apa Yang Terjadi Pada Saat Itu Sehingga Pada Waktu Itu Mereka Salah Satunya Ada Yang Menuju Ke Arah Mekah Kebetulan Ketika Mau Menuju Ke Arah Mekah Di Dekat Pasar Ukas Tersebut Di Kebun Nya Melakukan Solat Subuh Dan Waktu Itu Dirokatnya Membaca Surat Ar-Rahman Dan Kemudian Mereka Mendengarkan Itulah Yang Mendengarkan Bacaan Tersebut Dan Mereka Meyakini Sungguh Saya Bersaksi Bahwasannya Ini Yang Bikin Kita Tidak Bisa Mencuri Berita-berita Di Langit Dan Kemudian Mereka Beriman Beriman Kepada Apa Yang Dibacakan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Mereka Kembali Ke Kaum Menceritakan Kejadian Apa Yang Mereka Temui Yang Kemudian Di Abadikan Di Surat Al-Hakob Dan Surat Al-Jin Yang Kemudian Itu Di Wahyukan Ke Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Diberitahukan Jadi Bukan Nabi Muhammad Kemudian Mencari-cari Jin Bahkan Kalau Sekarang Kemarin Saya Dulu Waktu Kecil Saya Dengar Dari Tetangga Saya Seorang Toko Agama Katanya Sambil Baca Jin Surat Al-Jin Kemudian Bangsa Jin Akan Datang Menemui Ini Salah Kapra Gitu Kan Kalau Di Hubungkan Sama Kemudian Memasukkan Bangsa Jin Kedalam Tubuh Seseorang Yang Sudah Dikondisikan Ini Sebenarnya Tidak Nyambung Referensinya Coba Kalau Kita Lihat Surat Al-Jin Yang Bunyinya Sebagai Berikut Bismillahirrahmanirrahim Ingatlah Muhammad Ketika Kemudian Aku Datangkan Kepadamu Mendengarkan Ada Serombongan Bangsa Jin Yang Mendengarkan Engkau Membacakan Al-Quran Sungguh Kemudian Mereka Berkata Sungguh Kami Mendengarkan Suatu Bacaan Yang Ajaib Yahdi Ilarusti Fa'amma Nabi Walan Nusrika Birobina Ahada Yahdi Ilarusti Ini Menuntun Kita Memberikan Jalan Kita Kejalan Yang Lurus Fa'amma Nabi Dan Kami Beriman Kepadanya Walan Nusrika Birobina Ahada Dan Kami Tidak Akan Mensekutukan Tuhan Kami Dengan Sesuatu Apapun Wa Anahu Ta'ala Jadu Robina Mat Khoda Soibata Walah Walah Dan Sungguh Kami Bersaksi Maha Tinggi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Matah Soibata Walah Walah Dan Dia Tidak Mengambil Istri Ataupun Dia Tidak Punya Anah Dan Dan Sungguh Orang Orang Dulu Dari Bangsa Karni Mengatakan Kata-kata Yang Melewati Batas Tentang Allah Subhanahu Sambungguh Dan Sungguh Kami Mengira Bahwasannya Bang Gak Ada Bangsa Jin Ataupun Manusia Yang Bisa Berkata Dusta Tentang Allah Subhanahu Wa'ana Hukana Rijalum Minal Inksi Yaudun Nabi Rijalum Minal Jin Bajaduh Umroh Hakoh Dan Sungguh Katanya Ada Bangsa Sekerombolan Daripada Laki-laki Dari Bangsa Manusia Yang Kemudian Meminta Perlindungan Kepada Sekerombolan Laki-laki Bangsa Jin Dan Yang Gak Lain Yang Seperti Itu Hanya Akan Menambah Kesesatan Para Jin Akan Menjadikan Manusianya Dari Laki-laki Bangsa Manusia Itu Bertambah Kesesatannya Wa'anahum Donu Kamadonantum Alayyab Asallahu Ahad Dan Sungguh Mereka Bangsa Jin Mengira Bahwasannya Allah Subhanahu Wa'ata'ala Itu Perkiranya Sama Sama Orang-orang Kafir Mekah Bahwasannya Allah Subhanahu Wa'ata'ala Tidak Akan Membangkitkan Seorang Rasul Ataupun Nabi Dari Mekah Nabi Penutup Dikatakan Dikatakan Kami sudah Berusaha Menyentuh Meraba-raba Tentang Langit Gitu kan Tapi Kami Saat ini Kami temui Disana Ada penjagaan Kuat Dan Panah-panah Api Yang mengintai Dan Dulu Kami Sungguh Kami Menempati Tempat-tempat Tertentu Di langit Itu Dan Kami Mencari Berita Disitu Tapi Sekarang Sudah Gak Bisa Lagi Kalau Ada Yang Berusaha Untuk Mencari Berita Ada Panah-panah Api Yang Mengintai Nah Ini Sampai Ayat 9 Sampai Ayat 9 Nah Ini Sebelumnya Gak Nyambung Kalau Dikatakan Sebagai Referensi Disitu Cuma Berita Daripada Allah Subhanahu Wahyu Daripada Allah Subhanahu Watt Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Sepertinya Nabi Muhammad Juga Gak Menyadari Gak Mengetahui Itu Kemudian Diberitakan Bahwa Ada Serombongan Mahluk Jin Ketika Kami Melakukan Solat Di Kebun Kurmanya Bahasa Masa Ibah Dan Mereka Kemudian Beriman Dengan Bacaan Yang Kamu Baca Yang Menceritakan Tentang Kebesaran Daripada Tanda Kebesaran Yang Kemudian Menemui Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Minta Perbekalan Dan Mereka Juga Dikatakan Masuk Islam Itu Sepertinya Ceritanya Beda Teman Kemudian Sahabat Melihat Ada Yang Sebesar Gentong Kepalanya Segala Macem Yang Jelas Juga Ini Gak Bisa Jadi Sandaran Kalau Kemudian Sebagai Pembenaran Memasukkan Bangsa Jin Ke Dalam Tupu Manusia Kalau Kemudian Ada Para Sahabat Kemudian Melihat Makhluk Jin Itu Bukan Kemauan Mereka Apakah Setelah Melihat Besoknya Bisa Melihat Lagi Makhluk Gaib Begitupun Juga Ibnu Masud Kan Gak Ada Ceritanya Bahkan Seorang Nabi Musa Alayhi Salam Ketika Melemparkan Tongkatnya Diwayukan Untuk Melemparkan Tongkatnya Itu Gak Gak Tahu Kalau Itu Mau Jadi Ular Sehingga Dia Takut Maka Kemudian Dikatakan Oleh Allah Subhanahu Atala Jangan Takut Kamu Lebih Tinggi Dari Mereka Kamu Nabi Dan Rasulku Bahkan Ketika Nabi Musa Memukulkan Tongkatnya Ke lautan Kemudian Laut Merah Terbilah Sehingga Bisa Menyelamatkan Terkejarannya Diran Dan Pasukannya Pun Setelah Itu pun Nabi Musa Gak Bisa Dia Melakukan Itu Karena Kemudian Memang Karena Perintahnya Allah Dan Apa Yang Dikatakan Oleh Nabi Muhammad Ketika Bertemu Dengan Ibnu Sayyad Apa Yang Kamu Lihat Ketika Nabi Muhammad Di Yastrib Atau Di Medina Dia Mengatakan Ibnu Sayyad Aku Melihat Di Lautan Itu Ada Sehingga Sana Yang Dikelilingi Oleh Ular Apa Yang Dikatakan Nabi Muhammad Sungguh Kamu Tidak Akan Beruntung Dengan Apa Kemampuan Itu Sampai Tiga Kali Jadi Kita Harus Fikan Dulu Ini Kalau Dibilang Dalilnya Yang Gak Ada Gitu Kan Peristiwa Khalid Ben Walid Memenggal Uza Itu Pun Gak Bisa Jadikan Pembenaran Bahwasannya Itu Semurukan Referensi Untuk Memasukkan Bangsa Jin Kedalam Tuku Manusia Saya Fikir Gak Nyambung Apapun Itu Tapi Saya Tetap Terbuka Kalau Ada Teman Teman Menyampaikan Argumen Gak Jadi Gak Perlulah Kita Jadi Orang Yang Fanatik Saya Juga Dulu Orang Yang Memang Habangan Saya Senang Melihat Seperti Gini Agar Kita Berpikir Dikatakan Yata Fakarun Yata Fakarun Yata Fakarun Berpikir Dengan Kita Banyak Ngobrol Seperti Ini Tentunya Kita Semua Berusaha Mencari Kebenaran Kita Tetap Bersaudara Seiman Setakwa Tapi Disini Diskusi Biasalah Gak perlu Dianggap Sesuatu Yang betul Serius Gak Ada Paksaan Bahkan Untuk Beragama Pun Gak Bisa Dipaksa Ini Sekedar Obrolan Santai Yaudah Nyantai Sambil Kita Saling Berwasiat Dalam Kebenaran Dan Paksaan Dabak Dalam Bi M Turkey Tidak Lorder Ma Dem